Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam acara pelita hidup Firman Tuhan kebenaran pagi hari ini datang mengampiri kehidupan kita tentang tawar hati Dalam kitab Amsal Pasal yang ke-24 ayat 10 Alkitab berkata demikian kepada kita pagi hari ini Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu Tawar hati dalam ayat firman Tuhan ini mengandung pengertian Keadaan putus asa dan tidak memiliki pengharapan akan jalan keluar Ada begitu banyak orang menjadi tawar hati di saat menghadapi permasalahan yang bertubi-tubi Sakit yang bergepanjangan Keadaan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik Karir pekerjaan yang belum meningkat dan lain sebagainya Putus asa dan tidak memiliki pengharapan akan membuat hatinya menjadi lemah Yang pada akhirnya berakhir dengan mengeluh Menghujat bahkan sampai bisa putus pengharapan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Masalah pasti selalu ada dalam kehidupan kita Selagi jantung kita masih berdetak Selagi nafas masih berhembus Masalah pasti ada Kita tidak bisa menghindar darinya Tetapi yang harus kita lakukan adalah Menghadapinya jangan sampai tawar hati Jangan sampai putus asa dan hilang pengharapan Tawar hati akan membuat kita pesimis terhadap kehidupan ini Tawar hati akan membuat hati kita berkata Tidak mungkin bisa terjadi hal yang baik dalam hidup saya Tawar hati juga akan membuat kita tidak dapat melihat Bahwa Tuhan ada dan dapat mengatasi segala masalah kita Oleh sebab itu kita harus semangat Harus ada sukacita Ada ucapan syukur Dan ada pengharapan Ini yang membuat kita semakin kuat Mari Jangan sampai kita menjadi tawar hati Sebab tawar hati tidak membuat kita kuat Tetapi justru membuat iman kita lemam Mari melangkah sepanjang hari ini Dan memiliki pengertian yang benar bahwa Tuhan masih ada Untuk memberikan jalan keluar Dari setiap masalah yang kita alami Berjalanlah sepanjang hari ini Dalam pengharapan dan jangan tawar hati Shalom Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Selamat pagi